Ya, kemudian kita pindah ke bahasan yang juga sangat penting Sifatul huruf Sifatul huruf Jadi, ulama ahli kiralah Dan itu yang idealnya Itu menyampaikan untuk istilah-istilah tajwid Seharusnya dihafal Istilah-istilah itu Ithhar ikhfa dan seterusnya makharat dan posisinya Sekarang, sifatul huruf Sifat huruf itu dibagi menjadi dua garis besar Sifatul mutabodah Sifatul wairu mutabodah Sifat yang memiliki lawan Dan sifat yang tidak memiliki lawan Sifat yang memiliki lawan dibagi menjadi lima Ada lima bagian Kemudian sifat yang tidak memiliki lawan Ada delapan sifat Kita lihat yang pertama Sifat yang memiliki lawan Atau sifat yang berlawanan Ada dalam warna itu, warna merah Ada lima Dihafal Yang pertama adalah Al-Hamas Al-Hamas lawannya Al-Jahar Kemudian Al-Shiddah lawannya Al-Rakawa Al-Istiala lawannya Istifal Al-Iqbal lawannya Infidah Al-Ithlaq lawannya Al-Ishmat Nanti ada sifat Al-Bayniyah Atau Al-Tawassud Kemudian sifat yang tidak memiliki lawan Al-Shafir Al-Qawqala Al-Inhiraf Kita lihat penjelasan satu-satu Yang pertama adalah Al-Hamas Apa yang dimaksud dengan sifat Al-Hamas dalam bacaan Dan apa huruf-hurufnya Al-Hamas itu adalah Mengalirnya Atau berhembusnya Nafas Udara Ketika mengucapkan Huruf-huruf Hamas Ya ini diperhatikan Hamas itu adalah Huruf-huruf itu diucapkan Diiring dengan Hembusan nafas Atau udara Nafas kita Hurufnya Ada Sepuluh Dirangkum dalam Baik Kata Fahassahu Syahsun Sakat Fahassahu Syahsun Sakat Ini hadirah sekalian Huruf-huruf itu Fahassah Ketika diucapkan Itu diikuti dengan Aliran Udara Atau nafas Dan satu kaedah Bahwa sifat huruf itu Dia akan lebih jelas Ketika huruf itu disukunkan Atau wakaf Itu lebih jelas Sifat Hamasnya Misalkan kita baca Fah Jadi semua Fah Dibaca dengan Fah Fah Tapi ketika dia Sukun Bunyi Hamas itu Lebih Jelas Dan Bentar Yuf Sidun Af Idah Jadi Dibaca dengan Fah Jangan dibaca dengan Pak Yuf Sidun Yuf Makanya tadi Makras Ujung Gimisir yang atas Bertemu dengan Punggung Bibir Bau Fah Begitu juga Hak Ya Hak Ketika Dibaca Disertai dengan Ah Ah Itu Hak Dibaca Ar Rahman Rahim Umul Muflihun Fuh Hak Ah In Ahsantum Dibaca Hak Disempitkan Maka Terdengar Suara Ah Seperti Itu sifat Kalau kita Sudah Sebut Ar Rahman Rahim Itu mungkin sudah benar Makrasnya Tapi kurang dari Sisi Sifatnya Demikian Sa Sa Ad Ad Mis Kola Dikata Di Ujung lidah Bertemu dengan Ujung Dua Gisir yang atas Tapi Ditekan Untuk Menghasilkan Menghubuskan Napas Ad Al-Famai Ya'amal Mith Kola Mith Kita rasa Ada Ujung Yang H Hal Pesalahan Dalam Mengucapkan Pur Ha Begitu Ih Dina Ketika Membaca Ha Atau Tak Tak Yang Meringkatkan Sukun Dipaca Dengan Kembusan Nafas Hal Ataka Hadith Roshiyah Bukan Sekedar Berhenti Roshiyah Iya Darjufur Roshiyah Tidak Degantikan H Darjufur Roshiyah Ada Kemudian Shah Begitu Ya Shah Kho Sah Kaptanta Kami Nijelaskan Kaptanta Ini kadang Yang Amat Jelas Kekurangan Dan Kesalahan Ketika Membaca Hamas Kaptanta Pertama Ketiga Sukun Jadi Kalau Sukun Diperjelas Sifat Hamas Nya Alam Nashrah Laka Sadarak Baca Ak 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 Inna Akramakum Ak Yaktubun Yak Kurun Tak Ya Tak Jadi Ketika Dia hidup Itu Lebih Tipis Sifat Hamas Dibandingkan Daripada Dengan Ketika Dia Sukun Makanya Sebagian Apa Namanya Kurwa Itu Tidak Mengenjurkan Untuk Telang Perjelas Terutama Tak Sifat Hamas Ketika Hidup Berharga An Am Ta Nanti Ketika Desukun Baru Berjelas Berjelas Misalkan Tidak Tidak Bat Yada Tab Bat Bat Af Fala Yan Duruna Ilal Ibli Kayf Khuli Qat Khuli Qat Itu Humbus Nam 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 Yang lain Selain Daripada Sepuluh Huruf Itu Dan Dibaca Hamas Walaupun Sebagian Kaga Ada Yang Baca Hamas Terima Ta Misalkan Ta Da Si Rata Si Rata Al Al Hamdu Da Itu Tidak Hamas Jadi Hamas Kita Sebut Yang Ada Ad Ad Fah 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 Syah Sun Sakat Terihafal Kemudian Sifat Yang Kedua Yang Memiliki Lawan As Shiddah War Rahawa As Shiddah War Rahawa As Shiddah Itu Berarti Adalah Tertahannya Suara 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 Tertahannya Kalau Tertahannya Itu Udara Nafas Mengair Ini Suara Tertahannya Suara Ketika Mengucapkan Huruf-huruf Shiddah Huruf-hurufnya Ada Delapan Dirangkum Dalam Kata Ajidu Kautin Bakat Ajidu Kautin Bakat Jadi Kalau Baca A Hamzah Itu Diputus Suara A I U Ba Terputus Allatina Yukminuna Bukan Yo Biasa Membaca Yukminuna Itu Terputus Yukminuna Itu Namanya Sifat Al Shiddah Al Shiddah Jim Seperti itu Juga Dan Yang Sampaikan Dari Awal Tadi Itu Sifat Kal Kal Kalah Itu Sifat Baru Yang Orang Arab Datangkan Asalnya Kal Kal Kalah Itu Shiddah Tertahan Semua J J J J J J J B B Cuma Karena Susah Tertahan Berat Beras J 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 Itu Asalnya J J Masukkan Kedalam Huruf Sifat Shiddah Kemudian K Dan Tak Ya K Dan Tak Itu Sifatnya Adalah Shiddah Selain Dari Al-Hamas Jadi Yang Kita Dengar Ketika Ad Ad Itu Bukan Buni Suara Artinya Dia Ada Karena Nafas Yang Ditekan Bata Mus Ad Ad Ya Karena Sifatnya Itu Shiddah Ini Dipaham Kap Tak Kalian Sampilkan Minimal Satu Huruf Dia Punya Lima Sifat Semua Huruf Hidya Paling Minimal Lima Sifat Bisa Enam Bisa Tujuh Ya Contoh Misalkan Karena Sifat Kap Apa Sifat Nafas Hamas Dan Shiddah Ya Ada Yang penting Disitu Wabayna Rikhwin Wasyadidi Lin Umar Ditu Baiknya Diantara Shiddah Dan Ar-Rikhwa Atau Ar-Rakawa Dua istilah Ar-Rikhwa Atau Ar-Rakawa Ada Sifat Al-Bayniyah Atau Sifat At-Tawassup Tawassup Pertengahan Al-Bayniyah Apa artinya Hati Lalu Sekali Bahwa Huruf Huruf Itu Sebahagian Sifatnya Tertahan Sebahagian Terlepas Karena Shiddah Tertahan Ar-Rakawa Terlepas Ya Mencetakan Jadi Kembalikan Kalau Shiddah Itu Tari Aji Duka Timbakat Semua Huruf Huruf Selain Aji Duka Timbakat Itu Namanya Huruf Ar-Rakawa Udara Lewat Kita Tidak Mengatakan Misalkan Sa Itu kan Sa Ar-Rakawa Tidak Sa Si Su Bas Nahan Suara Dia Lewat Bas Bas Ada Suara Yang Lewat Di antara Sifat itu Ada At-Tawassup Atau Al-Bayniyah Pertengahan Sebahagian Tertahan Suara Sebahagian Terlepas Huruf Nya Lim Umar Atau Mungkin Dalam Buku Ditulis Umar Penal Tapi Yang Masyur Itu Lin Umar Termasuk Dalam Matan Al-Jazariyah Disebutkan Lin Umar Artinya Lembutlah Wahy Umar Umar Kan Keras Al Lalilubal Itu Namanya Huruf Sifat At-Tawassup Kenapa Lam Ya Karena Sebahagian Kalau kita Mengucapkan Huruf Lam Itu Sebahagian Udara Tertahan Sebahagian Belak Terlepas Kalau kita Mengucapkan Bal Lidah Merapat Langit Udara Tertabrak Ketika Tertabrak Keluar Kiri Kanan Suara Itu Sifat At-Tawassup Demikian Juga Ma Ma Sebahagian Tertahan Sebahagian Keluar Di Al-Khesyum Rauh Rauh Itu Lawan Dari Lam Kalau Lam Kiri Kanan Keluar Suara Itu Kalau Rauh Di Tengah Lidah Ar 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 Mereka ada penjelasan Kemudian Yang ingin Menjelaskan Ain Ain Huruf Ain Huruf Ain Itu Walaupun Banyak Yang membaca Dengan Sifat Syidah Dia Kutus Sifat Ain Itu Al-Tawassud Al-Banyiyah Jadi kita Baca Na Bunuh Iyaka Na Kalau Na Berarti Syidah Tertahan Dibaca Na Bunuh A I U Ba A I U Ba Ada A Sifat Bunyi A Itulah Namanya Al-Tawassud Jadi kita Baca Iyaka Na Budu Na Budu Jadi bukan Dibutus Iyaka Na Budu Itu Salah Kurang Sifat Banyanya Wallahu Ya'lamu Wa Antum La Ta'lamun Ya'lamu Na'budu Itu Namanya Sifat Al-Banyanya Faham? Kemudian Sifat Yang berikutnya Sudah Tiga Sudah Dua Al-Hamas Al-Jahu Ashid Al-Rakawa Sekarang Al-Istila Wal-Istifal Ya Ada di buku? Ya Dilihat bukunya Sambil Kemudian Sekarang Al-Tiga Satu Buku yang langsung Dulu Al-Tiga Al-Tiga Kalau ingin Sederhananya Isti'la Itu adalah Huruf-huruf Yang suara Terangkat Ke atas Isti'la Men isti'la Itu Ke atas Terangkat Itu Penjelasan Sederhana Isti'la Sifat Isti'la Adalah Huruf-huruf Yang suara Terangkat Ke atas Ke atas Ke atas Ke atas Huruf yang ada tujuh Dirangkum Dalam kata Khusat Boktin Dapin Kil Khusat Boktin Kil Khak Sah Bok Wok Pok Kok Vok Jadi kita mendengar Huruf Khak Khak Itu kan suara Atas Kita tidak mengatakan huruf Selat Itu isti'la Isti'fal Lawannya datar Isti'fal Itu datar Atau rata Jadi kita tidak membaca Khamsat O Bukan Bok Tapi kalau ini Dibaca Seperti itu Khak Sah Khak 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 Wok Wok Dan biasa pun Dibaca Terutama Wok Bukan Mahpul Bukan datar Tapi Zah Itu sifat Isti'la Biar sukun Misalkan Akhra Ya Dah Un Wama Ya Dah Una Dan bukan Wama Ya Dah Una Ya Ya Sabu Annama Lahu Akh Lada Akh Lada Dan bukan Akh Lada Sab Mati Marsus Marsus Atau Dia Berlaku Alladhi Ato'amah Muhiqo Itu sifat Isti'la Perhatikan sifat Isti'la Atau Pengertian Yang lain Dalam Luku Isti'la Itu Terangkatnya Lidah Bagian Belakang Untuk Membedakan Sifat Itu Ba'kok Terangkatnya Lidah Bagian Belakang Kita Tinggal Mencapkan Huruf Isti'la Kho 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 Sop Bok Kho Dan Gok Isti'la Kemudian Kita pindah Jadi selain dari antara itu Dia huruf Isti'la Yang ditebalkan Walaupun Berdekatan dengan Huruf Yang tebal Misalkan kita baca Yang berdekatan dengan Huruf tebal Kadang-kadang begitu Kita ikut Menebalkan Huruf Yang tipis Karena Setelahnya adalah Huruf Yang tebal Nanti ada contohnya Kemudian Sifat Setelahnya Al-Ittabak Wal-Infitah Al-Ittabak Wal-Infitah Jadi tadi itu Al-Istila Isti'la Itu Suara Terangkat ke atas Tapi kalau Ittabak Ittabak itu Artinya adalah Suara Tertahan Suara Tertahan Atau Terkurung Di antara Langit-langit Dan lidah Difaham? Nanti ada hurufnya Ittabak artinya Itu Ittabak Arti asalnya Menebel Ittabak itu Menebel Ittabak Sifat Ittabak Artinya adalah Terkurung Atau Tertahannya Suara Di antara Langit-langit Dan lidah Hurufnya Soh Bo Toh Ro Atau Kalau ingin bahasa lain Untuk Membedakan Antara Isti'la Dan Ittabak Terkurung Karena hampir mirip itu Ya makanya Semua huruf-huruf Ittabak Itu adalah Huruf-huruf Isti'la Tapi tidak Semua huruf-huruf Isti'la Masuk ke dalam Ittabak Kenapa? Karena isti'la itu Hanya Menusyaratkan Atau pengertiannya Terangkatnya Lidah Bagian belakang Kalau Ittabak Dua Terangkat lidah Bagian belakang Dan lidah Bagian depan Sehingga Bagaikan Lengkungan Ketika lidah itu Melengkung Udara Tertahan Di tengah Lengkungan Kita gambar lagi Ini Kalau Ittabak Mungkin ini gambar Sudah kan Ini disini Suara Ini disana Itu Ittabak Sifat Ittabak So So Sallul Wadun Tawun Wadun Empat Berhormat Saa As As Aw 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 Tapi Kalau Isti'la Isti'la Yang Terangkat Ini Ini Isti'la Makanya To Kenapa Kho Tidak Masuk Dalam Isti'la Isti'la Karena Kho Terbuka Di depan Yang Terangkat Lidah Belakian Belakang Kenapa Kho Kho Tidak Masuk Isti'la Karena Ujung Lidah Kita Tidak Terangkat Kho Di Dalam Saja Kalau So Atau Bo Atau To Itu Belakang Depan Ada Perba Itu Isti'bah Dan Al-Infitah Al-Infitah Terbuka Lawan dari Isti'bah Kita Matakan A Ba Dan Seterusnya Kemudian Yang Terakhir Al-Izla Wal-Ishman Isti'bah Itu Artinya Mudah Ya Mudah Isti'bah Atau Ada yang Katakan Tauf Isti'bah Itu Sisi Atau Ujung Kenapa Dikatakan Isti'bah Itu Isti'bah Secara Asal Tidak Ada Kaitannya Dengan Ilmu Tajib Artinya Dia Pembahasan Dalam Ilmu Bahasa Na'u Tadi Masukkan Untuk Melengkapi Sifat Huruf Yang Bersampaikan Al-Izla Artinya Adalah Huruf Yang Diucapkan Dengan Mudah Dan Di Ujung Atau Di Tepi Apakah Dia Di Ujung Lisan Kita Atau Di Bibir Kita Mudah Diucapkan Lawannya Al-Ishman Al-Ishman Itu Dia Diam Susah Diucapkan Hurufnya Farroh Min Lugbi Ada Disitu Huruf Fa Itu kan Di Bibir Kita Rok Min Nun Lam Dan Ini Mudah Kemudian Kita Pindah Ke Sifat Yang Tidak Memiliki Lawan Yang Pertama As-Sofir Dilihat As-Sofir As-Sofir Itu Sofir Sukur Sukur Itu Artinya Burung Burung Yang Nyaring Suaranya Burung Pipit Kalau As-Sofir As-Sofir Itu Artinya Adalah Bunyi Suara Yang Nyaring Yang Keras Yang Jelas Misalkan Burung Itu Biasa Begini Suara Burung Itu Dibiliki Oleh Huruf Sop Sop Dan Zah Sop Zah Dan Sin As-S Yang Is Itu Namanya As-Sofir makanya orang yang sholat biar dia sholat sebiya kalau sampai di huruf itu terdengar 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 karena itu adalah keras terdengar suaranya kalau membaca seperti itu kemudian kita pindah ke sifat yang kedua Al-Qalqala Al-Qalqala ini yang kadangkan kesalahan Al-Qalqala kami jelaskan dulu mungkin ada di buku cara mengucapkan huruf Arabian atau huruf Al-Qur'an kalau huruf itu berbaris fatha maka yang bergerak dua bibir atas dan bibir bawah Qala Qala jadi bibir atas bibir bawah kalau berbaris fatha kalau berbaris doma maka yang berubah bergerak bibir monyok kalau berbaris fatha yang bergerak adalah rahm bawah susah menggerakkan dua-duanya tapi kalau berbaris fatha dua-duanya kalau sukun atau kolqala kolqala yang bergerak bukan rahm sama dengan bukan bukan rahm seperti yang fatha atau kasrat atau bukan bibir seperti yang doma tapi yang berubah yang bergerak adalah makhraz huruf itu difaham? yang berubah adalah makhraz huruf itu dijauhkan misalkan kita mengadakan bak bak kita sebutkan kolok-kolokkan kan bak bigir cukup be bukan rahm yang bergerak tapi cukup bigir saja karena disitu makhraz bak ab bukan rahm kalau kan rahm itu bawah kasrat rahm atas bawah fatha aduh kalau kolqala cukup dijauhkan makhraz itu dari makhraznya kok aku jadi tidak bergerak rahm kita difaham? ya al-kolqala al-kolqala itu sebagaimana yang saya sampaikan dari awal kolqala itu sifat bal yang orang Arab munculkan karena susah penyebutan asalnya kolqala itu kalau kita memasak air kemudian panas panas air itu itu akan bergerak tutupnya ya bergerak tutupnya naik turun itulah yang dikatakan dengan takal kolqala kelima air itu kolqala bergerak tutupnya artinya bergerak ke depan karena yang bergerak ketika kalau kalau itu bukan rahm seperti yang tadi kami sampaikan patah atau kasrah tetapi makhrah huruf itu sendiri yang dijauhkan dari makhrah asalnya misalkan to bukan rahm yang bergerak auto tapi bibir yang dilepaskan dari pangkal giri sedang atas kalau ada dua kita boleh lihat dalam buku mungkin ini akan terlebih insyaallah sebagian buku termasuk disitu ada pembagian kalau 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 ada ada adakah yang masuk kubra dan syukra syih ayman yang tadi itu kudab Allah beliau ketua ahli keroaz itu mengatakan tidak ada pembagian kalau kalau mustah yang ada syukra dan kubra kubra itu kalau kalau kubra ketika berada di akhir kata atau kalimat dan sukun atau wakuf itu pengatian jadi tidak setiap kalau kalau kubra tidak setiap yang di akhir kata itu kalau kubra nanti syaratnya dia baca dengan wakuf berhenti misalkan kalau diartikan kalau kalau kubra di akhir kata berarti itu kalau kalau kubra karena di akhir kata karena dibaca dengan lain kalau kalau kubra itu adalah apabila berada di akhir kata atau kalimat dan dibaca dengan wakuf berhenti kalau kubra ketika huruf kubra berada di tengah dan dibaca wassal bersambung ini diperhatikan karena terkadang kalau kubra itu menjadi kalau kubra misalkan begini yang baca itu kalau kubra itu karena dia hentikan kalau kubra harus dibaca dengan wassal bersambung bagaimana dia kan kalau kalah yang bertas itu kan ada yang membagi makanya dalam buku itu dibaca seperti itu bukankah yang bertas itu lebih ditekan misalkan contoh jadi hadirat sekali huruf kalqalah yang bertas itu yang ditekan bukan kalqalah ada yang mengatakan yang bertas jit dia kubra lebih besar yang tidak bertas jit dia itu huruf yang bertas jit apa artinya huruf yang bertas jit huruf bertas jit itu adalah gabungan dari dua huruf yang satu suku dan dua huruf ini asalnya begini ya watabur itu asalnya huruf itu dua huruf jadikan satu menjadi tas jit maka kalqalah pada watabur itu sama dengan kalqalah pada ahad karena yang berkalqalah ini bagnya dengan ahad dal nya ahad watabur itu perbedaan kalqalah kenapa ditekan yang watabur karena dia yang ditekan itu huruf yang tebal bukan kalqalah paham jadi bukan pembagian kalqalah kuprok kalqalah hustak kalqalah subrak sebagai tampahan catatan kami ingin sebutkan beberapa kesalahan dalam membaca kalqalah mungkin tidak disebutkan dalam buku yang pertama adalah membaca kalqalah yang kalqalah subrak menjadi kalqalah kubrak seperti tadi itu kesalahan jadi dia harusnya kalqalah subrak dibaca menjadi kalqalah kubrak misalkan tadi alladhi atu'amahum itu kan kalqalah subrak dia baca alladhi atu'amahum kalau berhenti sejenak itu jadi kalqalah kubrak atau sebaliknya membaca kalqalah kubrak menjadi kalqalah subrak wassama idatil muruz dibaca buruz jadi kalqalah subrak harusnya muru jil karena kalqalah kubrak yang kedua adalah menjadikan jedah atau membuat jedah sebelum kalqalah ini yang banyak terjadi dalikal yaumul hak kok ada penjelan hak kok itu tidak boleh dalikal yawmul hak kok bukan hak kok atau hadirah sekarang membuat mat kalau menjadi mat tambahan khul huwa allahu ahadu seperti saya baca Allah samadu yang lain menjadikan huruf yang bukan kalqalah sebagai kalqalah yang banyak kalqalah wailil maghudubi maghud itu kan bukan kalqalah adu'afan kathirah adu' adu'afan adu'afan maghudubi itu kesalahan dalam kalqalah makanya tadi kami sampaikan dari awal cara mengucapkan huruf yang syukur atau kalqalah lepaskan sahaja ahadu tekan atau yang masyur ini banyak diamalkan oleh khariq musabak dan ini pendapatnya masyur dan tidak dibenarkan oleh termasuk syukur iman itu karena tidak ada sanat diwayat dan seperti itu memperhatikan harakat sebelum huruf kalqalah itu memperhatikan harakat sebelumnya kalau harakatnya kathirah maka kalqalah itu didekatkan ke kathirah misalkan dia baca wail kala ibi rahim ibi teruskan ibrahim ibi rahim mir ke i kasrah fada 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 ini kan mati yang benar fada 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 Kemudian sifat yang berikutnya Al-Lin Sifat Al-Lin, Lin itu mudah Mudah Lunak, lembek Artinya huruf itu tidak mudah Dicapkan, tidak susah dicapkan Mudah, kapan itu ketika Ada Ya yang sukun Atau Waw yang sukun Dan sebelumnya Fathah Itu sifat Al-Lin Quraish Khawuf Itu Lin Sifat Lin Ada juga huruf Lin, ada Madlin Kemudian Al-Inhiraf Sifat yang berikutnya Al-Inhiraf Al-Inhiraf itu artinya menyimpang Al-Inhiraf Munharif atau meleset Apa artinya Al-Inhiraf Sifat Inhiraf Artinya suara itu Menyimpang atau meleset Dalam huruf Lam dan Ra Dan Al-Inhiraf Dan Al-Inhiraf pada huruf Lam dan Ra Bagaimana Inhirafnya Lam Jadi kalau Lam Kita mengucapkan Lam Al-Inhiraf Menempel lidah ke langit-langit Suara tertabrak di situ Al Maka suara Keluar kiri kanan Tapi Al Yang menyimpang keluar itulah Namanya sifat Al-Inhiraf Al-Inhiraf Tapi kalau Ra Ra itu kebalikan dari Lam Kalau Ra Kalau Ra di tengah Lidah kita di sini Ada celah sedikit Al Al Kita buatkan celah Kita rasakan Dan buatkan celah Maka suara keluar di Apa itu celah itu Ya karena Kalau dia rapat terus Seperti Lam Al Al Itu bisa menimbulkan Dan menghasilkan Ra getaran Yang berulang-ulang Dan itu lagi Misalkan Ar-Rah Kenapa muncul Ar-Rahman Karena tidak ada celah Di tengah lidah Artinya lidah rapat betul semuanya Ke langit-langit Sehingga tertahan suara Sempunan Maka ada Al-Inhiraf Ada sifat Al-Inhiraf Disimpangkan Menyimpang Disimpangkan udara itu Kalau Lam kiri kanan Kalau Ra Di sini Di tengah isan Al Itulah yang menghasilkan Getaran yang sedikit Ar-Rah Dan bukan Ar-Rahman Kemudian Sifat At-Takrir Ya At-Takrir Lihat poin yang kelima At-Takrir artinya Pemulanan Ya artinya Atau getaran Ujung lidah Bergetar Atau berulang Ketika menimbulkan Buruk Ra Jadi At-Takrir Sifat Huruk Ra Perhatikan Peniputan Buruk Ada dua Pengamalan Untuk Menghindarkan Getaran Dari Ra Padahal Ra itu Sifatnya Bergetar Yang pertama Ada yang membaca Al-Rah Al-Rah Dia terlalu jauh Dari Businya Dengan alasan Atau langit Langit Dengan alasan Untuk Menghindarkan Getaran Yang banyak Dia baca Al-Rah 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 Atau yang kedua Dia tempelkan Kayak tadi Full Al-Rah 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 Menghindarkan Menghindarkan Detaran Karena Ra itu Sifatnya Al-Tikar Tapi yang Dihindari Adalah Detaran Yang Berulang Ulang Ar Karena Bisa Muncul Banyak Rock Yang Lain Kemudian Al-Tafashi 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 Itu Sifat Khusus Dari Huruf Sh Apa Artinya Tafashi Tafashi Artinya Tersebar Atau Menyebar Apa Yang Menyebar Udara Dalam Mulut Menyebar Ketika Kita Menyebutkan Huruf Sh Sh Ada Suara Suara Terbang Di Tiga Al-Ila Sh Itu Terbang Di Tiga Ada Yang Keluar Di Tengah Sh Ada Yang Tertamprak Di Gigi Atas Dan Ada Yang Di Bawa Suara Yang Tertamprak Itulah Itulah Yang Namanya Sifat Al-Tafashi Sh 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 Udara Tersebar Dalam Mulut Yang Tidak Taw Rasul Kemudian Yang Ketujuh Sifat Al-Istih Qala Al-Istih Qala Jadi Kalau ada Kata Is Dalam Tambahan Kata Dasar Kosa Kata Bahasa Arab Artinya Meminta Al-Istih Far Minta Dimaafkan Al-Istih Pola Minta Mempanjangkan Sifat Khusus Dari Bob 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 Bagaimana Sifat Istih Pola Itu Istih Pola Itu Adalah Ada Ini Disitu Dari Makhrus Bob Yang Asalnya Dia Digerakkan Lisan Sampai Makhrus Lam Ingat Makhrus Lam Tadi Hampir Dekat Dengan Tempat Busi Tempat Tungguhnya Gigi Nah Jadi Kita Apa Awalnya Lengketkan Ke Gerak Yang tepi Itu Tidak Kanan Kira Lebih mudah Kemudian Didorong Ke depan Kalau ada gambar Itu jelas Syaikh Gambar Istitola Itu Lidah Bergetar Ke depan Yang Kita Dengar Awm Biasa Awm Awm Pada To Bermengalik Bergetar Berpindah Itu Namanya Sifat Al-Istitola Jadi Tepat Kalau Langsung Walat To Walat To Karena Itu Bisa Dal Yang Kepala Walat To Itu Bukan To Tapi Walam Walam To Kalau Dipraktekan Kalau Dipahamkan Dibacakan Jangan Seperti Jangan Dibaca Walam Bo Ya Lama Dinasakan Dinasakan Sajjadah Terdengar Walam Bo Sifat Al-Istitola Dan Itulah Salah Satu Huruf Yang Merubah Pakhas Bergetar Karena Sifat Istiola Istiola Minta Dipanjangkan Atau Lidah Itu Digerakkan Kedepan Ada Saya Mungkin Nanti Saya Lihat Kemudian Yang Terakhir Dari Sifat Al-Gunna Atau Al-Gunan Sifat Al-Gunan Nun Bertashkid Min Bertashkid In Am Dan Dia Ada Baik Hidup Ada Selain Gunanya Maka Dalam Mubu Itu Tingkatan Tingkatan Gunan Nun Dan Min Bertashkid Yang Paling Tinggi Kemudian Nun Ikhva Min Ikhva Nun Dan Min Berharkat Ya Itu Nah Biar Berharkat Ada Gunah Masyid Ada Gunah Ada Sepertu Nah Min Dua Seperti Itu Walaupun Dia Bukan Bertashkid Maliki Yaw Mith Din Din Ya Ketika Baca Maliki Yaw Mith Din Ada Genung Nun Jangan Jangan Dimantikan Atau Dipanjarkan Maliki Yaw Mid Din Din Ketuskan Nanti Akan Ada Penjelasan Kesalahan Kesalahan Kemudian Kita Pindah Ke Kesalahan 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 Dalam Penyebutan Huruf Hijaiyah Yang Yang Pertama Adalah Huruf Hamza Halaman 44 Buku yang Masuk Dua Jigit Atau 43 Mungkin Terpisah Yang Pertama Adalah Tidak Diperjelas Sifat Jahar Dan Syidah Atau Mengganti Harakat Dengan Huruf Yang Sejadisnya Atau Berlebihan Dalam Sifat Jahar Dan Syidah Tidak Memperjelas Sifat Jahar Atau Syidah Hamza Misalkan Al Malaikah I Baca Yang I Al Malaikah I Ada yang membaca Al Malaikah Itu ada contohnya Mirif Yah Al Malaikah I Pertama I Al Malaikah I Karena dia Hamza Al Muminun Al Sifat Syidah Al Muminun Atau Al Muminun Ada contohnya Anjil Al Al An Ha Al An Ada Hamza Al 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 Har Berlebihan Dibaca Tafkhim Berlebihan Dibaca Tafkhim Tafkhim Dibaca Pada waktu tidak diperjelas huruf hamsa ketika berada di akhir kata Kalau berakhir kata dibaca dengan tertutus atau kalau mungkin kita koma Buka setelahnya dalam nombor 7 Kesalahan dalam penyebutan huruf ha Tidak jelas dalam penyebutan huruf ha Terkhusus ketika berharakat kasrah atau berdekatan dengan asa diri Kadang seperti itu, kita tidak baca ha dengan jelas Baca dengan ha Kemudian ketika wakuf bukan pada makhuras tembok Al-Qari'ah dibaca biasa Al-Qari'ah Seharusnya Al-Qari'ah Al-Qari'ah Ada hal Kemudian berlebihan dalam sifat tipis Sehingga mendekati imanah mirip Inna Allah Kemudian dibaca taflim tebal Ya, ketika ada huruf yang tebal Ya, biasa begitu Inna Allah 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 Hanya yang tebal Itu hal yang tipiskan Membaca Inna Allah Kemudian membulatkan monyong bibir ketika pengajaran sukun Ya, misalkan muh Muh Itu salah Kalau monyong bibir muh Harus kembali muh Muh yang tebal Tak akan kembali Muh Dadun Bukan muh Bukan monyong terus Muh monyong Betul Karena dombah Tapi hati tak? Bukan muh Dadun Tapi muh Dadun Kemudian dibuka halaman 50 49 Kesalahan dalam penyebutan huruf H Kesalahan dalam penyebutan huruf H Tidak jelas makhraj atau sifat hamas Ya, itu yang kami sebutkan tadi Tidak jelas sifat hamasnya Zuh ziha Baca zuh Ha Hamas Zuh ziha Ihsana Rasbah Anhu Kemudian dibaca tebal ketika perdekatan dengan huruf istilah Itu juga salah Baca Alhaq 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 Ahab 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 Yadu Ul Yadu Uryati Dibaca Yadu Alhaq 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 Kemudian membaca tafhim Perhatikan Perhatikan perdekatan huruf yang sama Fuzzi'a'an 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 Dua a'in Disitu dibaca dengan a'in Sifat Alhaq Lanjut kita Kita sebutkan kesalahan-kesalahan-kesalahan dalam penyebutan huruf Kha 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 Membaca tipis Dibaca Kha Kha Mungkin hampir huruf O Bukan O Sempurna Bukan Kha 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 Dibaca dengan sifat jara atau syidda ketika sukun melahirkan kha Ini bisa menghasilkan jawapan Yakho Yakho Luku Yakho Luku Alkola Yakho 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 Dibaca trakid ketika berada di tengah huruf yang trakid Ya Perhatikan yang empat dibaca tipis Wattaho 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 Harusnya tebal Wattaho 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 Dan bukan Wattaho Kemudian kesalahan dalam penyebutan huruf Kho Kho Tidak dibaca tebal Tidak dibaca tabkhid K Baca dengan Kho 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 Kalaman 6-2 Disertakan dengan sifat habas Kho Kho Kesalahan dalam penyebutan huruf Kho Tidak dibaca tabkhid tebal Ya Misalkan Gha 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 Dibaca Dibaca Kho 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 H Dibaca 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 kemudian kesalahan dalam penyebutan huruf Qaf tadi yang kedua disertakan dengan sifat hamas tidak jelas sifat syidda dan kawqal diperhatikan yang kesalahan-kesalahan kali itu bisa membantu kita dalam mengetahui bahwa mungkin bacaan kita ada yang perlu diperbaiki ini mungkin yang kami sampaikan